Pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita berada dalam bulan syaban Tinggal hitungkan beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan Satu hal, satu nasihat penting yang perlu kami utarakan Ingatlah bahwasannya waktu begitu terbatas Untuk masuki bulan Ramadan Sebaiknya bahkan sudah semestinya dan seharusnya Utang-utang puasa seseorang itu hendaklah dilunasi Coba perhatikan apa yang diutarakan oleh Aisyah r.a dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bahwasannya Aisyah ketika di bulan syabat Barulah dia bisa mengkodak atau membayar utang puasanya Iblan-lainnya belum bisa dan disebutkan dalam riwayat Muslim Beliau Aisyah r.a baru bisa mengkodak Baru bisa membayar utang puasanya Karena sibuk dengan mengurus urusan-urusan Rasulullah s.a.w Bagaimana kita lihat disini ada pelajaran yang para ulama sampaikan Bahwasannya Aisyah mengambil di bulan syabat Karena tadi mengurus Nabi s.a.w Kesibukan di bulan-bulan yang lainnya Kenapa beliau sampai meletakkannya di bulan syabat Karena ini kesempatan yang terakhir Sebelum masuk bulan ramadhan berikut Hendaklah utang puasa ini telah lunas Hendaklah utang puasa ini telah lunas Makanya Aisyah mengambil waktu di bulan syabat Di waktu-waktu yang lainnya Dia sibuk mengurus Rasulullah s.a.w Alasan yang kedua Karena kita tahu bahwasannya Rasulullah s.a.w Itu biasa memperbanyak puasa di bulan syabat Karena Rasulullah s.a.w sibuk puasa Maka Aisyah juga memanfaatkan waktu tersebut Untuk menunaikan kodok puasanya Itulah yang menyebabkan Aisyah meletakkannya Kodok puasanya di bulan syabat ini Ada pelajaran yang lainnya juga Berarti di bulan-bulan lainnya Aisyah sibuk mengurus Rasulullah s.a.w Kita bisa ambil pelajaran bahwasannya seorang istri Wajib untuk taat pada suaminya Diceritakan oleh Imam Nawawi Bahwasannya ini kenapa jadi alasan istri-istri Nabi s.a.w Walaupun tidak meminta izin pada Rasulullah s.a.w Mereka tidak meminta izin pada Rasulullah s.a.w Untuk mau berpuasa Cuma karena khawatir Rasulullah s.a.w Membutuhkan mereka Membutuhkan istri-istrinya Makanya kodok puasanya ditunda sampai bulan syabat Masya Allah Ini tanda Kata Imam Nawawi Demikianlah tanda istri-istri yang taat kepada suaminya Dan ini juga jadi pelajaran Kata Imam Nawawi Dalam syarah muslim Hendaklah puasa sunnah seorang wanita Jika ingin melakukannya Ketika suaminya itu ada Dia meminta izin pada suaminya Tidak-tidak jadi pelajaran Kami ingatkan Waktu tinggal sebentar Dia masih punya utang puasa Segeralah untuk menunasinya Wabila taufik Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh